Al-Ambwa, Pelopor Pakaian Sunnah Asya Tenggara Menemani ibadahmu, juga hijrahmu Qalu, hafidhahumullahu ta'ala Iza aftaral muslimu yauman min ramadana Bighayri udhrin Wajab alaihi an yatuba ilaullahi wa yastagfiruh Apabila seorang muslim Berbuka satu hari Yaitu tidak puasa Di bulan ramadhan tanpa uzur Atau dia sempat puasa Tapi sebelum masuk maghrib dia berbuka tanpa uzur Maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Dan memohon ampun atas dosanya tersebut Li'anna thalika jurmun adhimun wa munkarun kabirun Karena itu adalah pelanggaran berat dan kemunkaran yang besar Jadi jemaah sekalian diawali dengan nasihat Kepada orang yang berbuka puasa tanpa uzur sebelum waktunya Atau bahkan tidak puasa sama sekali Yang harus dia lakukan pertama Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab ini adalah dosa yang sangat besar Karena puasa adalah kewajiban yang agung Salah satu dari rukun Islam Namun selama dia tidak mengingkari kewajiban puasa Dia tidaklah kafir Dia melakukan dosa besar iya Tapi dia masih muslim Karena meninggalkan puasa Bukan termasuk pembatal keislaman Beda dengan meninggalkan sholat Meninggalkan sholat menurut pendapat yang paling kuat Walaupun masih mengakui kewajiban sholat Maka termasuk pembatal keislaman Jadi aneh Kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat Tidak ada gunanya dia berpuasa Karena dosa pembatal keislaman Menghapuskan amalan Dalam banyak hadith Di antaranya Hadith riwayat Tirmidhi Kata Nabi SAW Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat Siapa meninggalkan sholat Maka dia kafir Dan Di surat At-Tawbah Ayat ke-54 Allah menegaskan Tidak ada yang menghalangi Diterimanya sedekah-sedekah mereka Kecuali karena mereka kafir Kepada Allah dan Rasulnya Jadi amalan Orang-orang yang melakukan kekafiran Kepada Allah dan Rasulnya Tidak diterima Jadi tidak ada gunanya Puasa tapi tidak sholat Baik Jadi Meninggalkan puasa dosa besar Namun tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir Namun Kalau dia meninggalkan Karena mengingkari kewajiban puasa Atau benci Marah terhadap kewajiban puasa Maka Sepakat seluruh ulama Tidak ada perbedaan pendapat Islamnya batal Islamnya batal Bahkan Walau dia puasa Tidak ada pengaruh Tetap Islamnya batal Walau dia puasa Jadi Kalau dia sekedar meninggalkan saja Maka ini adalah dosa yang sangat besar Kewajibannya adalah Bertobat Dan mohon ampun kepada Allah Terima kasih telah menonton Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.